Intro Tim Monitoring Evaluasi Rumah Ibadah Provinsi Kalimantan Selatan mengunjungi pemerintah daerah Kabupaten Hulusung Selatan pada Rabu 22 September 2020 Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BNPB Hulusung Selatan Kepala Dinas Kuminpo Kebupaten Hulusung Selatan Kabak Kesra Setda Hulusung Selatan Kepala Kemenak Hulusung Selatan PKK Hulusung Selatan Perwakilan MUI Hulusung Selatan serta beberapa panitia masjid Hulusung Selatan beserta unsur lainnya Tujuan monib ini sendiri yaitu dalam rangka monitoring pelaksanaan protokol kesehatan terutama pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah yang ada di Hulusung Selatan Pada kesempatan ini Tim Monitoring Evaluasi Rumah Ibadah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan bantuan 1.500 buah masker kepada perwakilan pengurus masjid Kepala Bagian Birok Kesra Setda Provinsi Kalimantan Selatan Nus Tajab selaku ketua tim monib rumah ibadah mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Hulusung Selatan dalam hal mensosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19 terutama di masjid-masjid Asisten 2 Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Hulusung Selatan Sas Mirifani mengucapkan terima kasih kepada tim monitoring evaluasi rumah ibadah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah datang melakukan kegiatan di Hulusung Selatan dan pihaknya tidak akan berhenti untuk terus mensosialisasikan pemahaman tentang pelaksanaan protokol kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat Tim monitoring evaluasi rumah ibadah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkunjung melihat langsung ke Masjid Agung Taqwa Kandangan dan Masjid Al-Abrard Gambar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan adanya kesesangan tim monitoring dan evaluasi tempat ibadah di dalam arah pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 ini kami dari Kabupaten Nusung Selatan sangat berterima kasih dan mudah-mudahan dengan adanya monitoring ini ada masukan-masukan terhadap masjid-masjid yang ada di Kabupaten Nusung Selatan untuk mencegah berkembangnya ataupun klaster COVID-19 di Kabupaten Nusung Selatan dan Kabupaten Nusung Selatan kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan antara itu bagian makar, kemampuan atas, kebawah-kebawah kepada masjid-masjid dan juga melaksanakan istiqasa dalam rangka untuk kita selalu mendekatkan keingin diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam rangka untuk mencegah COVID-19 di Kabupaten Nusung Selatan pada umumnya di Kabupaten di keempat, di konvensi ini kegiatan pada umumnya kami dari tim MONEP melaksanakan kegiatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk mencari keadaan melaksanakan kegiatan MONEP pada hari ini dan Alhamdulillah untuk kami lihat penerapan protokol kesehatan sangat diterangkan khususnya di rumah ibadah di Kabupaten Nusung Selatan kali ini tentunya berkat kerjasama semua pihak saya melihat seperti yang saya inginkan tadi MUI, Pemimpian Agama, dan PMDA sangat membangun sinergitas dalam penanganan COVID-19 ini sehingga Alhamdulillah selama ini kami penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Nusung Selatan ini upaya yang dilaksanakan oleh Pemkap ISS sangat terlihat dengan kebutuhan saat ini diantaranya adalah upaya-upaya yang bersifat fisik maupun yang bersifat latinia dan hal ini tentunya ke depannya semoga dapat menjadi sebuah model yang cukup bagus dalam penerapan protokol kesehatan utamanya adalah mengingatkan masyarakat bahwa hijit pemberian kegiatan keagamaan maupun kegiatan lainnya merupakan sebuah hijit yang terbatas artinya ketika dilaksanakan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan hal ini harus kita sadari bersama sehingga penyebaran dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan akan dapat diputus secara tuntas dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan karena apabila kita tidak pelaksanakan protokol kesehatan maka pandemi COVID-19 ini akan lama terakhir dan tentunya akibatnya juga kita yang nanti akan menanggungnya Kira-kira demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Liputan HSSTP melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih